Intro Anda menyaksikan di Jawa Tengah, saya Lara Savitri. Memperingati World Heritage Day atau Hari Warisan Dunia yang jatuh pada tanggal 18 April, ratusan siswa membersihkan batuan candi Borobudur. Selain agar lebih mencintai benda cakar budaya, aksi ini menjadi salah satu cara mengajak wisatawan untuk turut serta memelihara dan melestarikan salah satu ikon wisata Indonesia. Diawali dengan pengenalan sejarah candi Borobudur dan upaya pelestariannya, ratusan siswa mengikuti aksi bersih-bersih di pelataran candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Rabu Siang. Materi tata cara membersihkan batuan candi yang aman juga diberikan agar tidak merusak batuan candi tersebut. Berbekal alat pembersih yang sederhana, ratusan siswa dari sekolah di sekitar kawasan candi Borobudur membersihkan batuan candi. Tak hanya lumut, kotoran yang menempel pada sela-sela dan permukaan batuan candi turut dibersihkan. Ya saya merasa senang bisa merawat dan menjaga candi ini, karena ini termasuk warisan dunia. Digelar untuk memperingati World Heritage Day atau hari warisan dunia yang jatuh setiap tanggal 18 April, aksi bersih candi ini memberikan pengetahuan kepada masyarakat, cara menjaga dan melestarikan candi. Menjadi target dalam aksi ini, para siswa diharapkan dapat menularkan rasa kebodulian terhadap cagar budaya kepada teman-temannya. Dengan begitu diharapkan setelah tahu bahwa pembersihan itu memerlukan ketelatenan dan kesabaran, mereka bisa memahami dan merasakan dan bisa menyembarkan kepada teman-temannya bahwa ternyata kita perlu menjaga kelestarian candi Borobudur yang mempunyai nilai yang luar biasa. Meski terik panas matahari menyengat, para siswa ini antusias dalam membersihkan batuan candi. Tak hanya itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat membangkitkan kesadaran para pengunjung dan juga warga sekitar untuk menjaga kelestarian cagar budaya. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!